Intro Salam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa di dalam topik Aku Marah Saya mau membagikan firman Tuhan dari kolos 3 dan 8 Dikatakan seperti ini Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu marah Geram Kejahatan Fitnah Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut Sehubungan dengan topik Marah Pesan firman Tuhan ini jelas Bahwa sikap Amarah Karakter Marah Kebiasaan Marah yang sudah melekat dalam diri kita Firman Tuhan katakan apa? Buanglah itu Buang Menjadi pertanyaan Kenapa dibuang? Padahal itu mungkin bagi sebagian orang itu senjata Ketika dia marah dia pikir solusi Itu adalah salah satu solusi Alternatif solusi Dia mungkin memiliki power ketika dia marah Tetapi sekali lagi Ibu Bapak Firman Tuhan bilang Buang Kalau kata buang ini Saya mau mengajak kita Untuk mengartikan secara sederhana Kira-kira apa yang harus kita buang Ibu Bapak Dalam rumah tangga kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mungkin Hal-hal yang tidak berguna Itu dibuang Sampah contohnya Sampah itu Pasti kita semua Berupaya untuk Tidak menyimpannya Kita buang Karena busuk Karena bisa meracuni Bisa menjangkiti kita dengan penyakit Pandangan yang tidak enak dilihat Kita pastikan kita harus buang Karena itu tidak baik Busuk Ternyata Menurut Rasul Paulus Sikap marah itu juga Maaf Busuk Oleh sebab itu harus dibuang Menjadi pertanyaan Mengapa Sebagian orang Masih mempertahankan Karakter marah Kebiasaan marah Mungkin Mungkin Ibu Bapak Mereka Memelihara Mengkoleksi Sesuatu Yang maaf Dalam tanda kutip Itu sebenarnya busuk Dengan demikian Ibu Bapak yang terkasih Kita harus Merasa malu Kita harus merasa Risih Ketika kita masih Mempertahankan Sikap marah Dalam kehidupan kita Mengapa demikian Mungkin ada orang Mengatakan Wah marah itu wajar Benar wajar Manusia itu Siapapun dia Mungkin marah Tapi sekali lagi Dengar pesan firman Tuhan Di dalam Yaakobus 1 ayat 20 Dikatakan Sebab Amarah manusia Tidak mengerjakan Kebaikan Di hadapan Allah Amarah manusia Tidak mengerjakan Kebaikan Orang mengatakan Begini Tapi Yesus marah Yesus marah Oke Benar Yesus marah Tapi tolong diingat Bahwa Yesus marah Dimotivasi oleh kasih Dan marah yang dimotivasi oleh kasih Itu bertujuan untuk Memberikan kebaikan Jalan keluar Solusi yang terbaik Dan untuk kepentingan Orang banyak Dan marah yang oleh kasih Tidak membawa orang Kedalam dosa Tapi kalau Marah yang dimotivasi oleh Kebencian Yang sering dilakukan oleh Manusia Maka itu cenderung Membawa orang Di dalam dosa Mengapa? Karena ketika manusia marah Biasanya Lepas kontrol Kata-kata yang tidak pernah Terpikirkan keluar begitu saja Sikap-sikap yang tidak pernah Terkontrol itu Akan melakukan hal-hal Yang sifatnya merusak Merusak hubungan Merusak kekeluargaan Pertemanan Dan banyak hal yang dirusak Menyakiti Melukai Oleh sebab itu Ibu Bapak yang terkasih Tidak ada cara lain Kita harus Dengan Paksa Mengeluarkan Kebiasaan itu Mengeliminir Dalam hidup kita Dan tidak ada cara lain Hanya Tuhan Yang sanggup Merubah hati kita Dengan demikian Kita memiliki hati Yang lemah lembut Seperti Yesus Yang sanggup Untuk mengasihi Siapapun Dan itulah yang harus Menjadi Karakter kita Dalam hidup ini Dengan demikian Kita tidak membenarkan Tidak berlindung Di balik Kebenaran Pribadi Kebenaran diri Yang kita klaim sendiri Bahwa Oh marah itu wajar Tidak wajar Ibu Bapak yang terkasih Kalau marah itu wajar Maka Tidak mungkin Dinasihati bahwa Amarah manusia itu Tidak mendatangkan Kebaikan Mari Bapak Kita mohon Pertolongan Tuhan Untuk melembutkan Hati kita Dari hari ke hari Kita memiliki Hati Yesus Hati Kristus Dengan demikian Kita juga Kalau Harus Marah Kita pastikan Kita marah Yang dimotivasi Oleh kasih Dan itu Kata-kata Dan sikap Hati Yang terkontrol Yang penuh dengan Damai Di hadapan Tuhan Semoga demikian Amen Terima kasih telah menonton!